Intro Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Suatu ketika Umar bin Khattab Sebagai presiden Dulu gelarnya bukan presiden Amiral mu'minin Kalau Abu Bakar Siddiq Gelarnya Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab Gelarnya Amiral mu'minin Lagi tidur-tidur di Madinah Dimana tidurnya? Istana? Bukan Dimana tidurnya? Kasur empuk? Bukan Dimana tidur? Dibawa pelepah daun kurma Eh bukan daun kurma Eh tak bolo nih Saya minum dulu pak ya Ya Umar bin Khattab Tidurnya dibawa pohon kurma Allahu Akbar Presiden Pemimpin umat Islam Salah satu sahabat nabi yang dijamin Pasti masuk surga Tidurnya Dibawa pohon kurma Ada kira-kira pemimpin begitu di Indonesia? Ada? Ada? Mau bohong ikat kalau kau bilang ada Iya toh? Tapi saudaraku ingat Jelang pil peres Jelang pil kadah Jelang pil caleg Banyak orang yang tiba-tiba menjadi sederhana Iya? Iya? Oh kau lihat dia Kamu lihat dia Masuk keluar pasar Masuk warung kopi Tapi kau tidak tahu Mereka sudah atur banyak kamera di belakangnya Banyak tukang syuting di belakangnya Ketika dia mau datang ke satu tempat Sudah siap Hidup dasat Hidup dasat Ternyata yang teriak-teriak itu Temannya mereka sendiri Kamu tidak lihat orang di belakangnya Kamu tidak lihat orang yang setting ini barang di belakangnya Yang kamu lihat yang ada Orang miskin Dia jabat tangan Orang-orang kecil Dia jabat tangan Itulah yang disebut Pencitraan Apa namanya? Pencitraan Apa namanya? Pencitraan Kerasko Pencitraan Apa namanya? Pencitraan Dalam dunia politik Itu disebut pencitraan Dan itu boleh saja Dalam dunia politik Tapi dalam dunia Islam Itu namanya Kemunafikan Apa namanya? Kemunafikan Apa namanya? Kemunafikan Dan orang munafik Kata agama kita Innal munafikina Bidarkil minal nar Orang munafik itu nanti Tempatmu Keraknya neraka kau tempati Boleh jadi kau jadi anggota DPR Boleh saja kau terpilih sesuai maumu Boleh saja surveimu baik Sehingga kau ditulih Dipilih Tapi nak tunggu kau api neraka Dan kalau saya tidak sholat Lalu saya tobat dengan sebenar-benarnya Kalau saya selama ini Banyak maksiat Tapi tidak merugikan orang lain Saya tobat tanda suha Allah mengampuni saya Tapi kalau kau tipu rakyatmu Kau bohongi rakyatmu Selain kau bertobat kepada Allah Kau juga harus minta maaf Sama orang-orang yang pernah kau tipu Kalau kau tidak Minta maaf Sama orang yang kau tipu Dan orang yang kau tipu Sakit hati dan menderita Karena penipuanmu Maka demi Allah Meski hitam jidatmu sholat Urusanmu kepada Allah Di akhirat selesai Urusanmu kepada manusia Tidak Allah ampuni Sebelum kau berurusan Sama orang yang kau tipu Maka saudaraku calon pemimpin Saudaraku calon anggota legislatif Saudaraku calon-calon kepala daerah Hati-hati kamu Kamu boleh lolos di dunia Demi Allah Kau tidak akan pernah lolos di akhirat kelak Dan kalian juga Kamu juga akan diminta pertanggungjawabanku Siapa yang kau pilih Pemimpin dapat Hukuman ketika dia salah Rakyat juga dapat hukuman Ketika kau salah memilih orang Kau tahu ini itu kan tipu Kau tahu ini pencitraan Kau tahu ini munafik Kau tahu ini tidak amanah Kenapa kau pilih Hanya karena kau dikasih 300 ribu Mana itu wangmu 300 ribu sekarang Mana itu Kau tidak akan kaya dengan uangmu 300 ribu Dan demi Allah kau tidak akan miskin Kalau kau tolak yang 300 ribu Yang pasti Allah hanya ingin melihat Di mana posisimu ketika kau memilih Burung pipit Ketika Ibrahim dibakar Dalam api yang sangat besar Dalam api satu lapangan penuh Api Datang pula burung pipit Membawa air di paruhnya Tau burung pipit Tau burung pipit Ibu-ibu Tau burung pipit Tau burung pipit Tau Kira-kira kalau di kampung Kut celeng-celeng Itu yang ada bersarang di bawah rumah Kira-kira itulah Begitulah kecilnya Dia datang membawa air Di paruhnya Kira-kira paruhnya itu Ya Seperti inilah Dia bawa air Gua diteriaki sama makhluk yang lain Kau mau pergi mana Mana bisa padam itu Api dengan Seperti lapangan baru Kau cuma air bawa air sedikit sekali Mana bisa mati itu api Mana bisa air yang kecil itu Memadamkan api yang sangat besar Apa kata burung pipit Saya bukan mau memadamkan ini saja Tapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Allah Saya bersama Ibrahim alaihissalam Saya ikut bersama orang-orang baik Maka saya memilih ini Soal menang atau tidak Bukan urusanku Soal dia kalah atau tidak Yang saya dukung Bukan urusan saya Urusan saya Saya mau tahu Allah Tahu Saya bersama orang-orang baik Itu yang penting Faham? Faham Ya Maka 2024 Jangkau tertipu dengan pencitraan Ya Ibrahim Eh Umar bin Khattab Tidur Dibawa pohon kurma Tapi tidurnya memang Seperti itulah Tidak dibikin-bikin Memang begitu faktanya Lalu dalam keadaan tidurnya itu Dibawa pohon kurma Beralaskan tangannya Dan tidak ada karpek Langsung tidur di pasir Kira-kira seperti ini Kalau saya dulu Waktuku kecil juga Begini kalau tidur Tapi keluar ritu air disini Begitu keluar ritu air Dikasih bangun aku Saya Begitu juga kau Tiba-tiba Umar bangun Kenapa bangun? Ada tiga anak muda datang Ya Amiral Muminin Pak Presiden Tegakkan hukum Tegakkan keadilan Ya Amiral Muminin Tiga orang ini Satu kanan Satu kiri Di tengah Satu lagi Yang kanan kiri Bersudara Kata yang kanan Amiral Muminin Tegakkan keadilan Kenapa? Ini yang saya seret ini Yang saya seret menghadap ke depanmu Dia telah membunuh bapakku Tegakkan hukum Dalam Islam Nyawa Bayar Barang serius ini Dibunuh ini Ditengah Kalau dia betul Saya mengatakan yang sebenarnya Amiral Muminin Lalu Umar bertanya Kepada yang ditengah Hei Betul dia bilang ini Yang tersangka Ceritanya ini Tersangka Betul dia bilang ini Lalu dia bilang Betul Saya membunuh bapaknya Laksanakan kisas Nyawa Bayar nyawa Akhirnya Dia bilang ini yang membunuh Tersangka Ada kasihan permohonanku Ya Amiral Muminin Pak Presiden Apa? Tolong kasih saya waktu tiga hari Balik ke kampung saya Untuk apa? Saya mau tunaikan kewajibanku Apa hasil jeripayahku Datang ke sini Tanggung jawab yang diberikan Amanah kepada aku Minta tolong kekasihan Saya mau selesaikan dulu Jangan sampai Amanah sekampungku Saya tidak tunaikan Saya sudah menghadap kepada Allah Saya tidak mau berutang Tanggung jawab Kasih saya waktu balik kampung Nabi bilang ini Yang dibunuh bapaknya Mana bisa Kalau kau pulang kampung Nanti kau lari Jangan Amiral Muminin Kata Umar Betul Begini saja Saya kasih kewaktu tiga hari Dengan catatan Harus ada Sepupumu Sodaramu Temanmu Yang bisa menjamin Supaya kau bisa pulang Ya Amiral Muminin Kata tersangka Tidak ada kasihan temanku disini Tidak ada sepupuku Tidak ada keluargaku Tidak ada sahabat saya Tidak ada yang bisa Nabi bilang Umar Berarti tidak bisa kau pergi Tidak ada jaminanmu Sama kalau bapak ambil kredit Ibu-ibu ambil kredit Di pegadaian Hei Uangmu dulu Nabi bilang pegawai Boleh je Berapa kau mau 5 juta Boleh Tapi mana barangmu yang diatasnya 5 juta Nah begitu namanya jaminan Bapak ambil uang di bank 10 juta Yang kau jaminkan Harus lebih besar harganya Daripada 10 juta Itu syaratnya Begitu juga Nabi bilang boleh Boleh kau pergi kampungmu Mana temanmu Yang bisa jamin kau Kalau dia kau tidak pulang Dia yang dipotong Begitu namanya penjamin Sahabat ini Diam semua Tiba-tiba dari belakang Ada anak muda Gagak Terkenal Populer Diangkat tangannya Namanya Siapa? Salman Al-Farisi Saya ya amiral mu'minin Umar bin Hattaf Saya yang siap menjadi penjaminnya Semua orang balik Salman Sahabat kekasihnya Muhammad S.A.W Pemuda yang paling disayangi Muhammad S.A.W Kata Umar Hehehe Jangan kau main-main Bukan masalah gampang ini Duduk kau Kau tahu akibatnya ini Kau tidak kenal Baru kau kelihatan sekarang Kata Salman Al-Farisi Umar Betul Saya pun baru mengenalnya Seperti engkau baru mengenal dia Saya siap Akhirnya Dijaminkanlah Salman Al-Farisi Pulang ini Tiga Ini yang membunuh Terdakwah Hari pertama Belum ada tanda-tanda kedatangan Mulai ini orang cemas air Labet ini Sudah ini Mau Lariminilah kalasih Selesai kau pemilu nanti Kalau tidak datang lagi di pasar Tidak pernah lagi senyum Labet Labet si kau kalasih ya si kau Iku dongok Kenapa kau pilih Hari kedua Belum ada kabar Hai Lewat Cemas orang Hari ketiga Belum ada tanda-tanda Sampai duhur Belum ada tanda-tanda Karena batas waktunya Sampai maghrib di hari ketiga Kira-kira jam lima petang Gelap Mau mie gelap Orang sudah bilang Hai Dilihatin Salman Lewat ini Hukum harus ditegakkan Salman yang akan dihukum Begitu Salman sudah maju Mau dikisas Mau dihukum Tiba-tiba dari kejauhan Ada orang tertati-tati Setengah mati lari Lari jatuh Lari lagi Jatuh lagi Tahan Tahan Saya sudah balik Orang semua balik lihat Wih datang nih Datang terdakwa Lalu ini terdakwa berkata Ya Amiral Mu'minin Umar bin Hatab Maafkan saya Saya terlambat datang Karena aku paksa lari Ontaku Akhirnya Dia mati di jalan Motor tua Dipaksa lari Pak Orang tua Masih setengah mati Bekerja Akhirnya apa Sakit Jadi kalau kau sudah tua Yang sudah muka-muka Sakratil maut Jantumah kau terlalu kejar duniamu Nanti kau terlalu kejar dunia Investasi-investasi terus Cari uang Sampai malam Akhirnya apa Kena serangan jantung Mati mendadak Kalau mati mendadak Ya kau di masjid Kau pergi salat jamaah Mati mendadak Husnul khotimah Tapi kalau pergi kau Mengerti maksudku tau Mati mendadak kau Akhirnya apa Saya mohon maaf Terlambat kak Lalu Umar bertanya kepada yang terlambat ini Kenapa kau balik Padahal kau sudah punya kesempatan Tidak balik lagi Kenapa kau balik Dengar jawabannya Saya kembali Karena Saya tidak mau Nanti orang berkata Tidak ada lagi umat Islam Yang bisa dipercaya Maka saya pulang Masih muda Tapi dia komitmen Saya harus Menjadi orang terpercaya Meskipun risikonya adalah Di penggal leherku Anak muda Jadilah kau Orang-orang terpercaya Kalau kau kecewa Dengan pemimpinmu Yang banyak berbohong Jama kau maki-maki Jangan misalnya kau share Kata-kata bohongnya Tapi perbaiki dirimu Negaramu menunggu Kamu menjadi pemimpin Yang jujur Kalau kita Tidak benar Memilih pemimpin Atau ada pemimpin Anggota DPR Yang menjadi wakil rakyat Tidak amanah Tidak bisa dipercaya Itu karena kesalahan Umat Islam Kenapa? Siapa agama paling banyak Di Indonesia? Agama itu Paling banyak Mayoritas di Indonesia 88% Kita umat Islam Di Indonesia Berarti Yang mayoritas itulah Yang salah Dalam memilih pemimpin Lalu Umar balik Bertanya lagi Sudah ditanya Tadi tersangka Nah balik lagi Tanya Salman Kenapa kau Mau menjadi penjaminnya? Nah baru ku kenal Resikonya mati Dengar kata Salman Al-Farisi Saya tidak mau Orang menilai Tidak ada lagi Umat Islam Yang mau menolong Sesamanya Muslim Tolong saudaramu Sesamu Muslim Jangan mau ku pergi Daktar relawan Palestina Jangan ini Jangan ini Karena nanti kau jadi Masalah juga di sana Mau kau tolong Mena kau tidak tahu Bahasa Arab Dia juga tidak tahu Bahasa Indonesia Padahal minta senjata Jangan aku Bagaimana caranya? Seminim-minimnya Kau doakan Dalam setiap solatmu Kau doakan Setiap sujud terakhirmu Supaya Allah Membantu mereka Yang kedua Kalau ada rejekimu Berlebi Donasi maku Bantu mereka Kirimkan uang ke sana Tapi jangan kirim Uang yang tidak Kau percaya Betul-betul kirim Lembaga Yang bisa langsung Ke Palestina Itu nih Caramu menolong Pun kalau kau Tidak bisa bantu Palestina Maka bantu Minimal Tetanggamu Jangan sampai Rumahmu mewah Enak makanmu Semua bergelamor Kehidupanmu Sehari-hari Tapi tetanggamu Miskin Tidak tahu Mau makan apa Dan kamu biarkan Sesungguhnya Kalian bukan orang hebat Rajin berjamaah Rajin sikir Rajin tadarus Tapi tetangganya Tidak pernah dia mau tahu Kalian bukan orang baik Karena orang baik Kata Nabi Sebaik-baik mereka Di antara kalian Umatku adalah Yang paling banyak Manfaatnya Buat orang lain Bantu tetanggamu Kamu tahu Tetanggamu Mau sekolah Sesama muslim Anaknya Mau sekolah Tapi bapaknya Tidak punya penghasilan Bantu Dan kau tidak akan Miskin dengan kau Bantu tetanggamu Mamaknya janda Ustaz Mengerti maku Mengerti maku Yang penting Isterimu tidak ngamuk Kalau dia ngamuk Jangan kau cari masalah Jangan sampai Masalah jandanya Kau bisa selesaikan Masalah dengan Isterimu hancur Mengerti Hei Hei Jangan kau coba-coba Apalagi Kalau kau takut Sama istrimu Jangan kau cari masalah Cukup kau bantu Anaknya Datang istrinya Bantu juga saya Saya bantu kamu Saya kasih kau gaji Bulanan 500 ribu per bulan Hebat bangku Ya Bantu Itu orang bertetangga pak Masak Masak saja Kata nabi Kamu masak saja Dan tetanggamu Mencium baunya Kau harus Kasih tetanggamu Ada pohon Kamu pelihara Pohon mangga Lalu dahan Rantingnya Menyeberang Kesebelah Yang menyeberang itu Yang menyeberang pagar Dahan pohon Rantingnya Itu haknya tetangga Boleh diambil Kamu Bukan punya hak Ada yang bertanya Ustaz Kalau pohon kan Menyeberang pagar Kita punya hak Bagaimana Kalau istrinya tetangga Menyeberang pagar Lentum Masalahnya itu Jangan Tung Kau sembarang Kau tafsir Makanya Kalau kau menafsir Jangan Kamu tafsir sendiri Tanya kau ulama'mu Tanya kau gurumu Tanya ulama'mu Jangan kau seenaknya Karena ilmumu Belum cukup Iya Lalu Umar balik bertanya Kan teriak ini Anak muda Setelah didengar ini dua Dia teriak juga Ini anak muda Yang dibunuh bapaknya Ya amiral mu'minin Saya maafkan dia Ingat Nyawa bawar nyama Kalau kau bunuh bapakku Maka hukumannya Kamu juga harus dibunuh Itu syariat Islam Kecuali Saya maafkan kamu Orang yang kau bunuh Keluarganya memaafkanmu Maka Tidak lagi Dilaksanakan Hukum Islam Kenapa Sudah saya maafkan dia Saya maafkan dia Ya amiral mu'minin Jangan kau kisah Saya sudah memaafkan Dan mengikhlaskan Bapakku Balik Umar bertanya Kenapa kau Memaafkan itu Dengar jawaban Anak muda ini Saya maafkan dia Karena saya Tidak mau Orang berpikir Tidak ada lagi Orang Islam Yang mau Memaafkan Sesamanya muslim Pak Bu Jangan mau kau dulu Maafkan tetanggamu Maafkan Misah ajak dulu Suaminya Itu mau dulu Karena ini Ibu-ibu Kalau ada Salahnya suaminya Nah bawa Sampai mati Memang Begitulah Pitrahnya perempuan Ahli sejarah Kalau pernah kau Salah satu kali Nah ulang-ulang terus Itu Nah bahas terus Begitu salah Itu 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 Nah bilang suaminya Nah pula nih Ini bahas ya roh Selesai ini masalahnya Ah dik Betul gak Gapak Beliak Ada orang curhat Sama saya Dia minta Pendapatku Bagaimana Hukumnya Ustaz Kalau saya Istri Ingin Minta Diceraikan Oleh suamiku Saya bilang Kenapa Saya dapat Iwatsapnya Saat Nggak Eh Nggak dibaca Ustaz Ustaz Nggak kusangka Ustaz Ternyata Kubiarkan saja Rumusnya Kalau perempuan Curhat Dengar Itu saja Jadi kalau istrimu Ngomel Marah-marah Jangan Kau balas Jangan Kau layani Nggak usah Kau jelaskan Karena Nggak masuk Di akalnya Bukan Akal Nggak pakai Apa Nggak pakai Perasaan Perasaan Insan Sama Ya Jangan Mako Apalagi Kalau Nggak bilang Mistrimu Pokok Tidur Mako Nggak ada Minggu Nggak jelas Bayangkan diri Bu Lalu Saya bilang Bu Oh Begitu Iya Ustaz Pak Melian Nah Hian Atika Ustaz Saya bilang Iya Berapa tahun Makik sama Suami Ustaz Ibu Nggak bilang Alhamdulillah Ustaz 30 tahun Terus Siapa Ada rumah Ada Alhamdulillah Ustaz Makasih Bairu Ustaz Siapa Belikan Kibu Ada Ada Mobil Tak Ibu Ada Ustaz Tapi Belikan Siapa Titulkan Kita Nggak 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 Ustaz Ada Alhamdulillah Ustaz Tiga Alhamdulillah Siapa Bantu Kibu Kibu Bisa Jadi Itu Anak Tak Kita Saya Nggak Ustaz Kerjasama Yang Baik Siapa Kita Kerjasama Suamiku Saya Bila Buk Jangan Kibu Marah Dik Jangan Kibu Sayang Kibu Basah 30 tahun Makasih Sama Suami Tak Ada Bia Nak Tak Nak Belikan Kibu Rumah Nak Cicilkan Kibu Mobil Kasian Masa Gara Gara Whatsapp Salah Kirim Mama Kibu Minta Diceraikan Yakin Kibu Kalau Cerai Dapat Kibu Suami Lebih Baik Dari Dia Nggak Mama Bari Eh Bohongi Itu Kalau Dalam Kadaan Darurat Boleh Maksudnya Ustaz Bohongi Seorang Suami Boleh Apabila Ingin Menyenangkan Hati Isterinya Saya Yakin Nggak Bohongi Ke Isteri Suamita Itu Karena Dia Tidak Mau Lukai Perasaan Tak Maka Maafkan Dia Baiklah Ustaz Saya Pikir Pikir Dulu Mulai Masuk Di akalnya Maka Ibu Kalau Ada Pernasalah Suamimu Maafkan Dia Dia Makhluk Biasa Nggak Bisa Miku Lupa Ustaz Tidak Lewat Lewat Maka Kau Cerai Baik Baik Jangan Kau Salim Menghina Tapi Anehnya Bertengkar 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 Hamil Lagi Bu Eh Ada Begitu Bohong Kau Kau Tidak Ada Maafkan Dia Ada Mantu Ada Menantumu Dia Pernah Tipu Kau Maafkan Dia Jangan Kau Jadi Pendendam Dendam Tidak Ada Baiknya Ikhlaskan Soal Dosanya Dia Akan Menanggung Risikonya Kau Maafkan Kamu Menjadi Manusia Yang Mulia Semoga Ada Manfaat Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Usikum Wa Nafsi Bita Wallah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai Dimaafkan 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 Terima kasih telah menonton